Dalam dunia perkuliahan, OSPEC atau PPKMB menjadi gerbang pembuka mahasiswa baru untuk mengenal lebih jauh tentang perkuliahan dan kampusnya. OSPEC yang selama ini diberlakukan di Indonesia, kadang juga seringkali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, penting untuk pengenalan kampus. Tapi di sisi lain, masih banyak perlakuan mahasiswa senior yang kelewatan dalam melaksanakan OSPEC itu sendiri. Terlepas dari itu semua, bagaimana sejarah adanya OSPEC di Indonesia? Benarkah OSPEC adalah sisa-sisa kolonialisme Belanda dan Jepang? Yuk kita ceritahu! Adanya OSPEC di Indonesia bisa ditelusuri sejak masa penjajahan Belanda. Jacob Samalo dalam memornya mengisahkan bahwa mahasiswa baru di sekolah pendidikan dokter Hindia atau Stovia harus memanggil seniornya dengan sebutan tuan. Mereka disuruh untuk mengelap sepatu, mengatur dipan, mengisi lampu, dan terkadang menjadi kurir dari para senior. Tiap mahasiswa juga wajib memakai seragam, apalagi keluar dari lingkungan Stovia. Dan akan dihukum kurungan kamar selama 1-2 hari apabila ketahuan tidak memakai seragam. Dalam buku Bunga Rampai dari Sejarah Jili Tiga, Muhammad Rum seorang diplomat Indonesia yang punya banyak jasa di masa-masa awal terbentuknya Republik, menceritakan bagaimana ia dipelonco ketika masuk ke Stovia pada 1924. Kala itu OSPEC diberi nama Anhruning atau Hringes. Kegiatannya membersihkan kelas atas perintah senior dan perkenalan sesama mahasiswa baru selama 3 bulan. Rum juga menyebut kegiatan OSPEC yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu belum pernah terdengar kejadian di luar batas. Tradisi OSPEC ini berlanjut di GHS, Geneskun Khe Huskul Tebatavia, atau Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 1927 hingga 1942. Di sini kegiatan OSPECnya lebih formal, namun bersifat sukarela dan tidak wajib bagi seluruh mahasiswa. Kedua institusi ini kini dikenal dengan Fakultas Kedokteran UI. Jika di masa kolonial Belanda, OSPEC tidak terlalu menakutkan beda halnya OSPEC yang terjadi di era pendudukan Jepang. Pada masa ini, praktek perpeloncoan yang keras dimulai. Stovia yang saat itu diubah namanya menjadi di Ika Gaigaku oleh Jepang melaksanakan OSPEC yang dinamakan Purongko. Menurut salah satu mahasiswa Ika Daigaku yang dikutip R. Darmanto Joyo Dibroto dalam buku tradisi kehidupan akademik, kata perpeloncoan atau pelonco berasal dari kata Purongko ini. Menurut orang Jepang, kepala gundul mencerminkan kedisiplinan, kerapian, dan kekuatan. Karenanya, militer Jepang berkepala gundul dan sangat terobsesi mengunduli kepala laki-laki lain, termasuk pelajar. Maka pada saat itu, seluruh mahasiswa baru digunduli, dibentak, dan diperintah secara keras dan militeristik oleh serdadu Jepang. OSPEC versi Jepang ditiru banyak sekolah-sekolah di berbagai daerah dan tetap eksis hingga tahun 1950-an. Pasca kemerdekaan, OSPEC versi Jepang yang keras masih dilaksanakan di berbagai daerah. Banyaknya mahasiswa yang protes dan tidak suka dengan OSPEC semacam ini, konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia, Organisasi mahasiswa yang dekat dengan PKI, turut menentang dan menolak. Lebih lanjut, PKI juga menentang adanya OSPEC karena dianggap sebagai warisan kolonial. Karena banyaknya penolakan, akhirnya perpeloncoan versi Jepang ini diubah namanya menjadi masa kebaktian Taruna pada tahun 1963. Namun, akibat peristiwa G30S pada 1962, segala hal tentang PKI dilarang dan dihilangkan, termasuk MKT. Sebagai gantinya, diadakan MAPRAM atau masa prabakti mahasiswa pada 1968. Nama OSPEC atau Orientasi Studi Pengenalan Kampus Sendiri baru dipakai tahun 90-an. Kampus-kampus seperti UGM memulai OSPEC sejak 1990-an dan diikuti oleh kampus-kampus lain di Indonesia. Saat itu, perpeloncoan dengan hukuman fisik masih sering terjadi dan dilakukan oleh para senior. Tradisi itu terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi, dari senior ke junior, dari dulu hingga saat ini. Kekerasan dan hukuman fisik dalam OSPEC telah menjadi catatan buruk dalam dunia pendidikan Indonesia. Puluhan nyawa mahasiswa meregang akibat OSPEC yang mengerikan ini. Kasus OSPEC yang menimbulkan korban jiwa menipa Doni Maharaja, mahasiswa baru Universitas Gunadharma yang meninggal pada 31 Agustus 2001. Kematian korban disebabkan kekerasan fisik yang ia terima dari seniornya di kampus saat mengikuti kegiatan OSPEC. Tarunan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta Utara tewas setelah dianiaya oleh seniornya. Kasus kekerasan OSPEC juga mengakibatkan dua orang Mabah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, meninggal dunia. Mereka diketahui meninggal karena disiksa para senior karena tidak kompak serta tidak hormat dengan para seniornya. Kejamnya OSPEC juga membuat seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Jurusan Kimia, Awaluddin, meregang nyawa. Korban menderita sakit usai mengikuti OSPEC di kampusnya selama dua hari berturut-turut. Kejadian naas yang lain pernah terjadi pada 2013 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jonoli Untayanadi, mahasiswa tingkat 3 kampus IPDN Sulawesi Utara, tewas saat mengikuti proses kegiatan orientasi. Pada 2019, mahasiswa baru Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate Maluku Utara disuruh meminum ludah dan berjalan jongkok oleh para seniornya. Akibatnya, empat mahasiswa senior ditetapkan sebagai pelaku dan diberikan sanksi berupa skorsin. Sebanyak 77 siswa kelas 7 seminari Bunda Segala Bangsa, Naumire, Kabupaten Sika, NTT, bahkan dipaksa memakan kotoran manusia atas perintah dua kakak peminanya. Kasus di atas adalah bukti kecil kasus perpeloncoan dan bullying berkedok OSPEC yang masih terjadi. Lantas, masih perlukah OSPEC dilakukan? Penting atau tidaknya OSPEC tergantung bagaimana isi OSPEC itu sendiri. Yang terpenting, OSPEC harus berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru. Namun, jika standar OSPEC seperti yang sudah-sudah, tanpa pengawasan ketat pihak kampus, penuh senioritas dan kekerasan, maka untuk apa diteruskan jika negatifnya lebih besar ketimbang manfaatnya? OSPEC akan menjadi tidak penting jika isinya hanya gembar-gembar senioritas tanpa punya esensi apa-apa. Tidak penting jika isinya hanya pelampiasan para senior kepada juniornya. Tidak penting jika penggunaan atribut konyol atas nama pembentukan mental masih digaungkan. Bagi sebagian orang, OSPEC adalah romantisme dan kenangan manis. Tapi bagi sebagian yang lain, bisa jadi mimpi buruk dan trauma psikologis. Bagi para senior, OSPEC bisa jadi bahan belajar membina dan kepemimpinan. Tapi senior haus kuasa menjadikan OSPEC sebagai tempat pembantaian. Dalih pembentukan mental jadi alasan. Tapi mau sampai kapan, gaya militeristik dan tradisi penjajahan ini dipertahankan. Apa tidak ada cara lebih efektif membentuk mental selain diperlakukan seperti budak dan berpakaian seperti badut? Pendidikan adalah kebebasan dan kemerdekaan berpikir. Tapi bagaimana bisa terlaksana jika gerbang pembukanya saja penuh kekang dan penidasan? Sampai jumpa. Salam Universe Sampai jumpa.